Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak sekalian yang berada di rumah masing-masing malam hari ini. Sudah sekitar 5 bulan, anak-anak kita teen dan youth tidak bisa beribadah secara on-site. Dan mereka harus mengikuti ibadah umum secara online. Bahkan untuk anak-anak kita dari komisi anak yang naik ke teen pun penyambutannya dilakukan dengan sangat terbatas. Tetapi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau mulai bulan September ini anak-anak kita teen dan youth sudah bisa beribadah secara on-site. Khususnya bagi anak-anak youth yang dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh gugus tugas gereja kita. Dan akan disiarkan secara live streaming buat anak-anak kita teen dan mereka akan menyaksikan di rumah masing-masing. Dan saat ini juga keluarga besar youth ministry menyambut adik-adik dari komisi anak yang naik ke teen. Dan 43 teman baru kita yang akan bergabung dengan teman-teman di teen dengan sangat diharapkan mereka akan sungguh-sungguh menikmati keluarga besar youth ministry. Dan mulai dengan hari minggu ini di bulan September ini ke 43 teman kita bersama dengan teman-teman teen akan mengikuti ibadah secara live streaming. Walaupun masih di rumah masing-masing sesangat mengharapkan semua kita akan mengikuti dengan setia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sempat menyaksikan bagaimana anak-anak kita teen dan khususnya penyambutan bagi 43 anak-anak kita dari komisi anak yang bergabung di komisi remaja gereja kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak kita sebagai orang tua terkadang merasa kewalahan untuk mengarahkan anak-anak kita yang berusia remaja. Apalagi di zaman ini yang kemajuan teknologi begitu luar biasa dan anak-anak kita dengan mudah bisa mengetahui banyak hal. Lalu ditambah dengan virus COVID-19 yang berkepanjangan dan anak-anak kita tidak bisa beribadah dengan teman-temannya di gereja. Dan dari itu semua kita semakin menjadi bingung bagaimana supaya bisa kita sebagai orang tua tetap mengarahkan anak-anak kita untuk setia kepada Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa dan percaya benar akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini secara sederhana kita akan melihat bagaimana supaya anak-anak kita itu terus belajar untuk tetap mempercayai Tuhan. Mari kita lihat satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam Yaakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Yaakobus 1 ayat 17 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapak segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dan juga anak-anak yang bisa menyaksikan siaran tengah minggu pada saat ini. Setelah kita berpikir untuk bagaimana kita bisa tetap mempercayai Tuhan dan itu kita bisa wariskan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita untuk tetap melihat bagaimana Tuhan itu baik walaupun dalam kondisi seperti ini. Kondisi kerja yang susah, sekolah yang susah dan ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Pertama yang perlu kita lakukan secara sederhana, mari seluruh anggota keluarga belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kebutuhan sehari-hari yang sederhana, yang sederhana sekali di rumah. Apa yang kita perlukan, entah itu makanan, itu hal-hal yang sederhana yang kita gumuli. Jadi mari kita selalu berbicara untuk tetap percaya Tuhan itu ada dan membawa keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, seluruh anggota keluarga kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Apapun itu yang kita butuhkan, yang kita pikirkan, yang kita rindukan. Kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, mari belajar untuk mengandalkan Tuhan. Apa lagi yang harus kita lakukan supaya seluruh anggota keluarga kita tetap mempercayai Tuhan. Terus ingat bahwa semua yang kita nikmati saat ini, itu berasal daripada Tuhan. Kalau masih bisa kerja, orang tua masih bisa kerja, dan anak-anak masih bisa belajar, walaupun secara online. Mari tetap bersyukur, karena itu berasal daripada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak terkasih, segala kemampuan kita, itu pun berasal dari Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal, semua itu karena anugerah Tuhan. Jadi, setelah orang tua mulai merasa, waduh, bagaimana ya anak saya dengan sudah sekian bulan, tidak beribadah. Wah, nanti bagaimana kerohanian anak saya, bagaimana ke depan, bagaimana imannya, bagaimana apakah dia nanti akan hidup takut akan Tuhan. Bagaimana nanti kalau dia tinggal jauh dengan saya, sekarang ada sekitar beberapa anak yut yang harus kuliah, jauh, tinggal jauh dari orang tua. Mari, tetap kalah anak-anak kita, kita bawa untuk terus belajar mempercayai Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka mungkin tidak bisa beribadah secara ongsai. Mereka mungkin harus lihat dari layar gadgetnya, televisinya, tabnya, atau apapun. Tapi, tetap kalah mereka terus ingat bahwa apa yang bisa mereka lakukan, apa yang mereka terima sampai saat ini, itu semua berasal daripada Tuhan. Maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Biarlah renungan yang sederhana ini. Dan tadi, tetap kalah kita sudah melihat kondisi anak-anak kita, tin dan yut, yang Tuhan boleh buka jalan untuk bisa nanti beribadah yang yut secara ongsai. Dan juga tim bisa langsung menikmati secara live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini satu langkah yang baik, satu anugerah besar, satu berkat besar yang Tuhan berikan kepada gereja kita. Dan khususnya kepada keluarga besar, yut, ministri. Anak-anakku, mari tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih sekitar lima bulan, bahkan hampir enam bulan. Anak-anak kami tidak bisa beribadah secara ongsai. Tapi saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu bagi gereja kami. Dan anak-anak kami yang yut sudah boleh beribadah secara ongsai dan juga boleh disiarkan langsung kepada adik-adik yang remaja. Ya Tuhan hamba berdoa, biarlah anak-anak kami tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak kami tetap belajar untuk ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetap mempercayai Tuhan. Dan hamba berdoa untuk semua orang tua yang mengikuti siaran tengah minggu ini. Tuhan tolong kami sebagai orang tua. Kami pun terus membawa anak-anak kami untuk memikirkan dan ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus berdoa untuk gereja kami, Tuhan berkati. Terus berdoa untuk pergumulan untuk COVID-19 ini. Ya Tuhan, Tuhan tolong kami sebagai anggota gereja kami juga boleh taat mengikuti protokol kesehatan. Dan kami terus berdoa untuk segala upaya dari pemerintah khususnya untuk uji vaksin ini, untuk uji klinis. Tuhan tolong supaya ini boleh berhasil. Dan kalau boleh tidak terlalu lama, vaksin ini sudah boleh digunakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mbak berdoa untuk semua orang tua yang punya pergumulan-pergumulan paling pribadi untuk masa depan anak-anak saat ini. Tuhan Yesus tolonglah buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan kasihmu. Biarlah keluarga-keluarga kami akan tetap menjadi keluarga yang setia mempercayai Tuhan dalam semua yang sedang kami kumuli saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.